Presiden Joko Widodo disebut akan mengganti sedikitnya 11 menteri dalam kabinet kerja, mengakhiri spekulasi tentang resawal kabinet yang telah bergulir dalam beberapa pekan terakhir. Menurut sumber yang dekat dengan Istana Kepresidenan, kebanyakan menteri yang akan diganti adalah menteri-menteri ekonomi. Dikutip dari berita 1.com, pelantikan para menteri baru akan segera dilaksanakan Rabu, sore atau malam. Perombakan kabinet besar-besaran ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, di tengah makin kuatnya tekanan global. Sementara dari kompas.com disebut menteri yang akan diganti berjumlah 6 orang, dan akan dilakukan pada Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di antaranya mereka yang akan diganti termasuk menteri koordinator, menteri dan pejabat setingkat menteri. Sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat siang hari ini. Kita bergabung bersama kami Jessica Wower, langsung dari Jalan Tuku Umar, Jakarta. Jessica, apakah kedatangan elit PD Perjuangan terkait dengan perombakan menteri? Robert, hingga saat ini belum ada konfirmasi secara langsung dari internal PDIP. Apakah maksud kedatangan dari sejumlah internal dan elit PDIP ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada tadi pagi hingga siang ini terkait untuk membicarakan masalah rencana pengumuman resuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Saat ini bisa dilihat suasana yang ada di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seperti biasanya kami para awak media hanya bisa menunggu di depan gerbang sambil menunggu siapa saja pihak internal yang tadinya bertama atau masuk ke dalam kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk dapat memberikan keterangan. Memang sebelumnya Robert sudah hadir di kediaman Megawati. Ada politisi PDIP Pramono Anung yang digadang-gadang kuat atau santer beredar informasi akan dilantik menjadi menteri atau masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja pada siang ini oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga Menteri PMK Puan Maharani dan juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ericko Sotarduga. Namun tadi pada pukul 12 Robert Pramono Anung bersama dengan Puan Maharani telah meninggalkan lokasi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan memang sudah terkonfirmasi dari laporan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Rosalina Asmarantika bahwa memang Pramono Anung sudah berada di istana pada saat ini. Pada saat Pramono Anung tadi meninggalkan atau keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri kami mencoba mengkonfirmasi bahwa akan menuju ke istana atau tidak. Namun pada saat itu Pramono Anung menjawab akan menuju ke tempat pelantikan Rano Karno yang rencananya juga akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Belum ada keterangan secara resmi atau secara langsung kami mencoba menghubungi beberapa internal atau politisi maupun elit PDIP baik itu Sekjen PDIP Hasto Krisianto maupun Sekjen PDIP Ahmad Basara hingga Ericko Sotarduga yang saat ini masih berada dalam kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri namun memang belum ada konfirmasi secara langsung terkait dengan isu risafel. Memang Robert nama Pramono Anung digadang-gadang atau kuat beredar akan mengisi posisi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Wijayanto namun sekali lagi kami masih menunggu konfirmasi secara langsung. Dari informasi yang kami himpun nama kader PDIP yang akan dimasukkan ke dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja yang nanti akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sehingga nama tersebut yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Jika memang hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi ataupun konfirmasi secara langsung yang kami dapatkan dari pihak atau internal PDIP namun melihat tanda-tanda atau beberapa sinyal yang sudah ada saat ini apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Rosaline Asmarantika bahwa saat ini Pramono Anung sudah berada di istana maka bisa hampir bisa dipastikan nanti memang nama Pramono Anung mungkin akan mengisi jajaran Menteri Kabinet Kerja yang rencananya akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Robert Pembicaraan atau Megawati memang menjadi sentral atau salah satu tokoh sentral pada setiap keputusan dan apalagi pada saat untuk masa-masa krusial jelang resawal kabinet yang akan berlangsung seperti pada siang ini karena seperti kita ketahui bersama memang PDIP merupakan partai pendukung atau yang ada berada di dalam lingkaran pemerintah. Dan juga Robert perlu kami informasikan bahwa memang tadi pada saat Pramono Anung dalam pantauan kami meninggalkan kediaman Megawati Soekarno Putri Soekarno Putri Pramono Anung telah menggunakan kemeja atau pakaian putih yang biasanya jika bisa kita mereview kembali pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran atau struktur Kabinet Kerja pada saat tanggal 20 Oktober lalu memang para menteri yang masuk atau daftar nama yang masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja tersebut telah menggunakan kostum putih. Namun sekali lagi Robert kami masih atau Awak Media hingga saat ini masih menanti keterangan secara resmi dari pihak internal PDIP terkait dengan siapa kadir PDIP yang nanti akan masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja dan akan mengisi posisi mana saja Robert. Putus. Baik terima kasih Jessica Wower atas informasi Anda langsung dari kawasan Jalan Tokumar, Jakarta. Inilah news update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Indri Soekardi. Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wapres Yusuf kala pada selesai malam kemarin isu risafel Kabinet terus berhembus. Dikabarkan sejumlah menteri yang terancam risafel untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Naysia Megawati bersama jurukamera Bobby Tobing dari Istana Presiden. Selamat pagi Naysia. Bagaimana perkembangan di Istana saat ini menanggapi dari isu risafel Kabinet yang rencananya akan segera diumumkan? Kapan pastinya Naysia? Ya Indri, selamat pagi mengenai Istana. Kondisinya kami di jumlah media juga masih menanti. Indri, mengenai kapan tepatnya pengumuman perubahan kabinet akan dilakukan. Ini perubahan kabinet sebenarnya kita ketahui bersama bahwa sudah berhembus sekitar sejak tiga bulan yang lalu dan dipastikan bahwa dalam waktu dekat ini akan diumumkan perubahan kabinet tapi mengenai kapan waktu pastinya? Atau hari ini? Atau besok? Atau setelah 17-an? Ambilan sudah dipastikan Indri. Kami mendapat informasi yang kami dapatkan adalah scenario adalah dalam waktu dua hari ini Presiden Jokowi itu akan mengumumkan pelatikan atau perubahan kabinet sebelum nota keuangan dipacakan di mana nota keuangan sendiri akan dipacakan pada hari Jumat mendatang artinya dalam waktu hari ini atau besok pengumuman kabinet atau perubahan kabinet akan dilakukan. Kabarnya memang yang berhembus pada siang ini dan sekaligus setelah mengumumkan perubahan kabinet Presiden Jokowi itu juga langsung melantik sejumlah nama, jumlah menteri yang diganti posisinya pada siang nanti. Tapi sekali lagi intrimasi hari ini masih belum bisa dipastikan karena dari pihak-pihak intern dari pihak Jokowi sendiri atau Presiden Jokowi itu masih belum bisa memberikan komentar apapun atau lebih tepatnya mereka saat ini sedang tidak bisa dihubungi ataupun memang tidak memberikan komentar mengenai kapan pastinya perubahan kabinet akan diumumkan. Dan ini adalah lanjutkan kemarin Presiden Jokowi itu pada kemarin sore bertemu dengan waktu Presiden Yusuf Kala untuk membincangkan sejumlah isu salah satunya adalah mengenai perubahan kabinet. Pertemuan secara tutup langsung di Istana Merdeka dan selanjutnya juga pertemuan langsung setelah pukul 7 malam ada sejumlah menteri seperti Setkap Andi Wijayanto, Setnek Patikno, Menko Puhukam Tejo Edi, Etojo Edi Purjiyato dan juga Menko Perekonomian Sofhan Jalil dan juga sejumlah menteri seperti Kepala Bapak Nas Antrinov Jadinyaku dan juga Menteri Pendagangan Ramad Kobel ikut dalam pertemuan yang berlangsung secara tutup pada pukul 7 malam kemarin. Mengenai komposisi yang jangan juga nama kita masih terus menunggu, Indri. siapa saja yang nantinya akan dirombak ataupun digeser, Indri. Nesha, ini terkait dari nama-nama nih mungkin kita ingin tahu begitu ya harapan-harapan cuma siapa saja menteri yang dikabarkan akan diresel menurut kabar yang beredar di lingkungan Istana Presiden, Nesha. Ya Indri, mengenai nama-nama sampai sejumlah ini memang belum pasti kalau kita melihat seperti kayak pada kabinet-kabinet atau pengumuman kabinet pada satu tahun lalu pada 20 setelah Oktober tahun lalu semuanya menebak si A ataupun tokoh A menjabat posisi tapi masih belum ada yang pasti sehingg sampai dengan pengumuman itu tersebut dilakukan. Tapi kami nampakkan informasi yang berhembus bahwa ada sejumlah ada enam menteri yang akan diganti yakni diantaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil diganti oleh mantan Gubernur Bank Indonesia yakni Darmi Nasution. Yang kedua adalah Menko Kemalitiman dan tidak akan diisi oleh Rizal Ramli yang sebelumnya diisi oleh Indroyono Sisulu sementara untuk Mendak sendiri nantinya akan diisi oleh Thomas Lembong yang merupakan mantan penyataan berkembangkan nasional dan atau artinya bahwa Ramad Gobel akan tidak menjadi lagi sebagai Menteri Perdagangan. Lalu ada Setkap Ademijayantu nanti akan diganti oleh Ramonu Anung yang merupakan juga salah satu petinggi politisi dari PDIP lalu ada Kepala Bapak Nas Ademijayantu yang akan diganti oleh Sofyan Jalil. Ini nama yang beredar Indri tapi sekali lagi nama-nama tersebut masih belum bisa dipastikan sampai nanti kita menunggu kapan tepatnya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan perombakan Kabinet ini. Indri. Tunggu saja Nesha bagaimana nanti informasinya dan dinamikanya ya. Terima kasih atas laporan Anda Nesha. Nesha Megawati bersama Juru Kamera Bobi Tobing langsung dari Istana Presiden Jakarta.